Dia sejatinya seorang psikopat, dan ciri-ciri psikopat hampir semuanya dimiliki Jokowi. Di zaman SBE, pembangunan itu sangat Jawa sentris, sementara di zaman Jokowi, pembangunannya lebih merata ke seluruh daerah Indonesia. Karena pembangunannya ini lebih merata, otomatis dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi itu akan jauh lebih kecil daripada kalau dipusatkan di Jawa. Ingin memohon maaf yang kedalam-dalamnya, atas segala salah dan pilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah. Kalau Pak Jokowi membangun infrastruktur itu bukan karena beliau hobi, bukan karena itu adalah kelihatannya keren. Ngomong Jokowi resok kerja, orang memperhatikan petani, saya ini beras larang, gabah larang. Gue ngomong jari ini Jokowi nyapo, Jokowi turu, ya sedal tedul karo rokoan ya lo, wong ini istana neger ya. Bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Inilah penghormatan saya kepada Bapak, sebagai anak bangsa yang menikmati hasil karya 10 tahun Bapak, Jokowi Dodo mengimpin Indonesia. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media HD tentunya barengan sama Jub-Jub di sini. Dan seperti biasa kawan-kawanku, kali ini aku ingin mengajak kalian nih untuk mencari info menarik apa hari ini yang pastinya terbaru, terupdate, dan terterter pokoknya ya. Jadi kali ini ada info yang cukup mengharukan kalau bagi aku ya, cukup mengharukan sekali ketika Pak Jokowi itu mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Aduh, jujur ketika melihat video ini tuh kayak ngerasanya, wah kok cepet banget ya Pak Jokowi akan segera menyelesaikan tugasnya sebagai Presiden. Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Segenap kesumbuhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor K.H.J. Ma'ruf Amin Ingin memohon maaf yang kedalam-dalamnya, atas segala salah dan pilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanat sebagai Presiden. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya milih Allah, peradaan langit dan bumi, serta apapun yang ada di dalamnya, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sedih, terus mengharukan sekali ya ketika Pak Jokowi itu mengucapkan permohonan maaf. Aduh, sampai merinding loh. Ketika Pak Jokowi itu mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, atas kesalahannya selama dua periode ini, 10 tahun Pak Jokowi memimpin Indonesia. Padahal selama ini tuh banyak banget orang yang menghujat Pak Jokowi, tapi di sini Pak Jokowi yang menyadari kalau Pak Jokowi tidak bisa menyenangkan semua orang dan memang itu benar, kita sebagai manusia itu tidak bisa menyenangkan semua orang gitu. Tetapi, yang dilakukan Pak Jokowi ya sudah semaksimal mungkin untuk melayani seluruh rakyat Indonesia, memberikan hal-hal yang perlu mereka dapatkan sebagai warga negara Indonesia. Curiga, jangan-jangan Jokowi mengidap penyakit psikopati. Sudah saya kira sudah pernah saya sampaikan, jangan-jangan Pak Jokowi ini kejangkitan atau menerita penyakit psikopati. Dia sejatinya seorang psikopat. Dan ciri-ciri psikopat hampir semuanya dimiliki Jokowi. Baca misalnya artikel panjang 11 halaman yang dirilis oleh kanal Very Well Mind yang di-updated pada 17 Juni kemarin, tahun ini. Jadi, ciri-ciri psikopat adalah pertama, menerita narsisism. Jadi, narsisisme itu penyakit mental di mana penderitanya secara eksesif berlebihan mengagumi dirinya sendiri. Jadi, orang Jawa mungkin bilang, aku kok gitu. Artinya, merasa dirinya sudah top markotop. Aku punya legacy. Aku pindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, siapa berani menandang keputusanku, akan aku hajar. Kira-kira begitu. Kayanya memang pelunga-pelunga dan kelemak-kelemak, tetapi dalam dirinya ada ambisi psikopat. Kedua, ciri yang berikutnya adalah lack of guilt. Tidak pernah merasa salah. Kalau ada yang menunjukkan kesalahan, malah dimusuhi, dirancang bagaimana menelikung orang yang berani mengkritik sang psikopat. Lantas yang ketiga, impulsivitas. Impulsivity. Jadi, seorang psikopat punya kebiasaan terlalu sering berbuat dulu, akibatnya di fikir belakangan. Jadi, pukul dulu, urusan belakang. Seorang psikopat bisa jadi omongannya, kedengarannya bagus misalnya, ojo kesusu, ojo kerusak-kerusu. Tapi kenyataannya jauh berbeda. Lagi-lagi. Aduh, ini Pak Amin Rais ya, kayaknya Panjenangan ngomongin diri sendiri ya ini kayaknya. Kayaknya bukan Pak Jokowi yang lagi diceritain ya nggak sih? Coba kita dengerin lanjutannya aja yuk. Diktabrakan antara yang omongan dengan kemauan. Keempat, no empathy. Tidak ada empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk membuat pengandaian. Misalnya, ketika melihat kemiskinan bangsa yang meluas, orang yang normal bisa ikut merasakan seperti apa penderitaan hidup yang dialami orang miskin. Sebaliknya, seorang psikopat hanya memikir nasib dan kehidupan dirinya sendiri, kehidupan keluarganya sendiri, maka si psikopat itu akan bilang, orang lain, who cares? Peduli amat. Kelima, anti-social behavior. Anti-social behavior. Perlaku yang bersifat anti-social dalam arti fokus perhatiannya, sehari semalam adalah kehidupan keluarganya sendiri. Sementara orang lain dianggap sudah punya nasib masing-masing. Jadi kalau bagian besar masyarakat hidup menderita, menurut si psikopat tadi, memang takdirnya mereka itu menderita. Jadi mana ada orang dapat melawan takdir? Begitulah kurang lebih, cara berpikir dan cara berperilaku seorang psikopat. Saya seragus, bangsa Senair, bagi kita yang insya Allah masih normal, kita tidak bisa memahami, sudah begitu larut. IKN pasti mangkrak karena tidak menjadi agenda utama presiden terpilih, Pak Prabowo. Aduh, yaudah deh, suka-suka Mbak Amin aja deh. Karena kan semua yang dilakukan Pak Jokowi menurut Mbak Amin Rais ini kan salah ya kan. Yang menurut Mbak Amin benar ya cuma pilihannya Mbak Amin. Terus Mbak Amin Rais juga merasa dirinya sendiri benar, selalu benar. Tapi tadi ngomongnya ciri-cirinya itu ciri-ciri psikopat tadi katanya merasa dirinya selalu benar gitu ya. Itu kayaknya Mbak Amin Rais sendiri nggak sih? Ya gitu lah pokoknya ya, terserah Mbak Amin aja. Udah ini orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia itu sudah tahu lah mana yang patut didengarkan dan mana yang ya cuma buat hiburan aja gitu. Contohnya ini video yang barusan kita lihat. Padahal tadi kita habis aja loh mendengarkan yang adem-adem ya kan permohonan maafnya Pak Jokowi kepada masyarakat Indonesia. Eh langsung ada videonya Mbak Amin Rais. Bang jelasin kenapa di beritaan SBY pertumbuhan ekonomi itu bisa sampai 6% lebih, tapi di beritaan Jokowi itu cuma 5%an. Di sini sebenarnya gue udah pernah bahas di konten yang lain, tapi karena dia bertanya lagi, gue akan jawab. Nah kita pahami dulu ya, di jaman SBY pembangunan itu sangat Jawa sentris. Sementara di jaman Jokowi pembangunannya lebih merata ke seluruh daerah Indonesia. Karena pembangunannya ini lebih merata, otomatis dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi itu akan jauh lebih kecil daripada kalau dipusatkan di Jawa. Kenapa? Karena orang yang merasakan pembangunan di daerah itu jauh lebih sedikit daripada kalau di Jawa. Semisal contoh, jalan tol Trans Jawa di jaman Jokowi dibangun kurang lebih 600 km. Dan jalan tol Trans Sumatera di jaman Jokowi juga dibangun kurang lebih 600 km. Dengan biaya yang bisa kita asumsikan kurang lebih sama, karena panjangnya sama-sama 600 km. Tapi jalan tol di Jawa itu dilewati oleh 1 juta kendaraan per hari. Sementara jalan tol di Sumatera hanya dilewati 10 ribu kendaraan per hari. Jadi kalian bayangkan, dengan budget yang sama, membangun 2 jalan tol di 2 pulau yang berbeda. Yang satu dirasakan oleh 1 juta orang setiap hari, dan yang satu dirasakan oleh 10 ribu orang setiap hari. Kalau pembangunan kita-kita khususnya di Jawa, sebenarnya ekonomi kita bisa tumbuh sampai 7% barangkali. Tapi karena pembangunan ini dibuat merata sampai ke daerah lain, makanya pertumbuhan ekonominya nggak bisa setinggi SBI. Tapi karena sekarang sudah merata, maka presiden berikutnya pasti akan merasakan pertumbuhan ekonomi akibat dari pembangunan infrastruktur yang dibikin di jaman Jokowi ini. Kalau Pak Jokowi membangun infrastruktur itu bukan karena beliau hobi, bukan karena itu adalah kelihatannya keren. Tapi Indonesia dari sisi dunia, kalau Anda lihat the same emerging country dengan income per capita yang sama, dan kemudian kita lihat rata-rata kualitas infrastruktur di banyak negara di dunia, katakanlah kita bikin garis lurus gini ya, Faras ya namanya betul ya, Faras. Indonesia itu below that line, itu artinya kita sebagai country, sebagai negara dengan same income per capita dan dengan kemajuan ekonominya kita punya infrastruktur yang kuantitas dan kualitasnya di bawah rata-rata dunia. Makanya itu disebut infrastruktur gap. Makanya kalau kita membangun itu bukan karena kita pengen atau apa, tapi itu adalah necessity, itu kebutuhan dari republik ini. Kalau kita lihat Indonesia dengan kepulauan lebih dari 17 ribu, konektivitas antar mereka. Saya lihat waktu suatu saat ada untuk masuk ke sekolah PKM stand kita, politeknik, ada anak SMA dari Anambas harus naik boat untuk pergi ke tempat dia di mana harus ikut tes saja. Itu hanya mereka untuk meraih impian kehidupan yang lebih baik. That infrastructure is really needed. Dimanapun Anda berada, Anda akan merasakan. Nah kalau uang anggaran pemerintah tidak cukup, apa yang kita lakukan? Kita melakukan public private partnership. Itu berarti private sector bisa masuk. Terus Anda mulai bertanya, emangnya private sectornya bisa dipercaya? Ya harus cari yang bisa dipercaya. Instrumennya seperti apa? Bisa saja mereka ikut dalam bentuk leverage, dalam bentuk borrowing, pinjaman, bisa dalam bentuk ekuitas. Saya anggap Anda mahasiswa manajemen, jadi paling tidak tahun raca. Bahwa seseorang itu bisa ikut dalam bentuk dia meminjamkan, dia bisa dalam bentuk chip in ekuitas. Implikasinya berbeda. Kalau dia equity financing, dia ikut sama, berarti aset itu dimiliki bersama. Kalau dia borrowing, ya berarti kita harus bayar kembali, tapi pemilikan tetap punya kita semuanya. Nah, untuk pemerintah bisa meningkatkan attractiveness dari infrastruktur sehingga private sector mau masuk, private sector kan mereka itu untung rugi. Kalau pemerintah kan tidak untung rugi, yang penting bermanfaat untuk rakyat. Nah, ini nih, buat kalian semuanya yang sering banget nih mempertanyakan dan sepertinya kalian terus-terus bertanya-tanya soal ini, sudah tahu kan jawabannya ya. Kenapa kok pembangunannya Pak Jokowi itu, kan banyak ya dari kalian yang bertanya-tanya, kenapa kok tingkat pertumbuhan ekonominya di jamannya Pak Jokowi itu justru menurun. Padahal banyak banget nih pembangunan yang sudah digelar ya, sudah dibangun oleh Pak Jokowi gitu. Terus abis itu, sudah dijelaskan tadi, kalau di jamannya Pak Jokowi, ini kan lebih meluas ya, lebih merata dari Sabang sampai Merauke. Tidak cuma terpusat di Jawa aja, makanya perekonomian ya wajar aja gitu kalau turun. Tapi ya itu kan untuk kebaikan bersama juga ya. Terus abis itu banyak juga yang bertanya-tanya gitu. Ini Pak Jokowi banyak banget ngebangun pakai utang ya. Sering banget nih yang kalian singgung. Sudah ngebangun pakai utang, terus banyak banget yang dibangun gitu. Kenapa sih cuma obat gaya-gaya tok gitu. Enggak teman-teman, ini kan pasti perlu pertimbangan juga. Dan ini ya memang hal yang patut untuk kalian terima juga sebagai warga negara gitu. Banda pemuja Jokowi, apa yang dilakukan Jokowi, beras naik 100% lebih. Ini kalau kamu sabat ya, untal bakso sepiring semangkok, gorang pula itu buuntal di sini, kira sabat. Ngomongin, nak, 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 sesuatu itu kuna. Itu beras seki lorong pula itu di tangan wang limo, kayak. Suam, batmi ngalah-ngalahi wang anu. Dia ini segerinnya beras murah, gabah murah. Ngomong Jokowi, resok kerja. Orang memperhatikan petani. Saiki beras larang, gabah larang. Gue ngomong jirinnya Jokowi nyapa. Jokowi turu. Ya, sedal tedung karo rokoan ya lo wongin nengistana negara. Nganyer, dadadmu. Banda pemuja Jokowi. Wah, aku setuju banget sama mbaknya ini ya. Mbaknya ini ngomongnya suka benar ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang menghina ya. Kayak contohnya waktu Bansos kemarin. Waktu Pilpres kemarin, katanya Bansos itu untuk menarik suara. Kayak gitu. Ini salah satu bentuk cewek-ceweknya Pak Jokowi. Tapi aslinya mereka juga butuh Bansos ya kan. Ya, gimana ya? Terlalu ngomongnya itu asal-asalan, ikut-ikutan kayak gitu loh. Ya kan Bansos itu sudah haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan ya kan. Terus habis itu kok ya dibilang lagi kalau itu cewek-ceweknya Pak Jokowi. Terus ada juga yang ngomong. Katanya Pilpres kemarin itu efek Bansos. Ya seperti itulah gitu. Ya kan jadinya malu kan. Misalkan kayak gini. Ngomelin kalau rakyatnya katanya masih belum makmur ya. Pak Jokowi-nya masih kayak gitu katanya. Ya banyaklah dari kalian yang menghina Pak Jokowi seperti itu. Pak Haji Jokowi Dodo yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah takdirkan saya sebagai pendakwa di bumi Indonesia. Saya dakwa dari Sabang sampai Merauke. Apa yang saya saksikan tadi itu betul dan saya salah satu bangsa Indonesia pendakwa bangsa Indonesia yang menikmati karya infrastruktur Bapak. Termasuk tadi saya cemas dari Bandung takut ketinggalan acara ini. Ternyata Alhamdulillah ada kereta cepat yang bisa menyingkat acara, menyingkat waktu. Yang tadinya bisa tiga jam. Alhamdulillah dengan WUS bisa ditempu 45 menit. Begitu juga dulu waktu saya kuliah, saya ke tempung saya dari Makassar ke Pinrang, jarak tempuhnya bisa sampai 6 jam. Dengan adanya kereta api di Sulawesi Selatan, Alhamdulillah saya hanya bisa menempuhnya 1 jam setengah. Saya yakin kebaikan-kebaikan seperti ini, orang yang terlibat di dalamnya akan menjadi amal jariah. Seperti yang Rasulullah SAW informasikan ketika das atlatib nanti. Wafat Bapak Presiden Republik Indonesia pada akhirnya akan menghadap kepada Allah. Maka tiga amal yang bisa terus mengalir tanpa batas. Yaitu satu di antara tiga itu adalah ilmu dan pembangunan yang bermanfaat. Saya ke Jayapura, saya menikmati jembatan yang Bapak resmikan. Saya ke Kalimantan, saya menikmati tol yang Bapak persembahkan. Semoga Allah merahmati hidup Bapak. Semoga teman-teman yang bergabung di Gapensi menjadikan ilmu dan usaha Bapak yang hadir di tempat ini amal jariah. Apa ada pun yang dicemaskan Bapak Presiden tadi, semen dikurangi, pasir ditambah. Ingat saja itu cerama saya yang terpaksa batal masuk sorga karena jembatan tidak jadi-jadi. Bapak Presiden yang saya hormati, maafkan saya kalau harus seperti ini. Inilah penghormatan saya kepada Bapak sebagai anak bangsa yang menikmati hasil karya 10 tahun Bapak. Joko Widodo mengimpin Indonesia. Nah kan, sudah banyak sekali nih orang-orang yang menceritakan kayak gini. Pengakuan tulusnya, kalau ini pengakuan tulusnya dari Ustadz Des Atlatif. Yang mengatakan infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pak Joko ini sangat memudahkan. Sangat dirasakan oleh masyarakat. Nah gitu, kalau sebelumnya terpusat di Jawa aja, kali ini di masa pemerintahnya Pak Joko selama 10 tahun ini lebih meluas lagi. Jadi saudara-saudara kita, warga Indonesia itu yang sebelumnya belum mendapatkan infrastruktur seperti ini ya, ini jadi mendapatkan. Jadi sudah merasakan yang sebelumnya tidak terlalu dijangkau oleh pemerintah, sekarang sudah mulai dijangkau. Sudah mulai dirangkau juga oleh pemerintah, begitu. Halo, Dek Amin Rais. Apa kabar? Sini Dek, 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 Sini Dek, Dek. Mendekat Dek. Udah ini belum Dek Amin Rais? Engklek dari mana? Dari Jogja ke Jakarta. Engklek dong. Masak, kayak gitu. Nggak nepati janji. Nadar tuh harus ditepati janjinya. Dek Amin. Dek Amin. Dek Amin. Kok Partai Umat cuma dapat 600 ribu, kalah sama komeng. Gimana Dek Amin Rais? Kan sampean kan, dokter, dokter. S3. Hitung-hitungannya kalah mulu. Coba kalau kau tetap di... Wain dulu, wah. Toba kalau kau nggak keluar dari Partai PAD. Sekarang masih eksis. Bener kata Gus Dur, Dek Amin. Kau sekarang gelandangan politik. Pas lagi tadi ada Mbak Amin tadi di awal tadi ya. Ngomongnya soal Pak Jogja katanya mengidap psikopat katanya. Agak gimana gitu. Sampai beliau itu Mbak Amin tadi menyebutkan ciri-cirinya. Kenapa Pak Jogja itu bisa tergolong terkena penyakit psikopat gitu. Tapi ini tadi pesannya, pesannya siapa ini Pak Wahyu ya. Pak Wahyu Purwanto tadi manggilnya Dek Amin ya. Menarik sekali ya. Gimana nih pendapat dari kalian semuanya mengenai video kita hari ini? Yuk tulis di kolom komentar ya kawan-kawan. Dan kawan-kawanku semuanya, terima kasih sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus berakhir dulu nih sampai di sini. Tapi tenang aja karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub-Jub pamit undur diri dulu sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.